Waktu berjalan sangat tepat, saya merasakannya 20 seminggu, itu sebenarnya melayakan apalagi yang di tahun 2020, itu sesuatu yang luar biasa. Dalam hal ini ada percepatan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, ada percepatan. Nah saudara, dari tadi ini saya juga usaha menikmati hajirat Tuhan yang memiliki luar biasa. Ada suatu cita, ada damai sejahtera, luar biasa luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nah saudara, tema Natal kita tahun 2023 adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di luar. Pada waktu Tuhan Yesus lahir di dunia, 2000 tahun yang lalu, ada dua kelompok orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan mereka menyebabkan. Yang pertama adalah kelompok gembala, ini memakili orang yang sederhana, sederhana dalam hal ekonomi maupun kemandian. Dan mereka ini orang Yahudi. Nah kelompok yang kedua, itu adalah orang majis dari timur. Ini mewakili orang yang bukan Yahudi. Mereka orang pandai dan orang kaya. Dua kelompok ini datang kepada Tuhan Yesus telah mencidai di dunia ini untuk menyembahnya. Sedangkan jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk orang Yahudi sana, tetapi untuk semua orang. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk orang pandai dan orang kaya saja, tetapi juga untuk orang-orang sederhana. Sederhana dalam hal ekonomi maupun kemandian. Jadi intinya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk semua orang. Jadi mereka mencidai di dunia-dunia. Sedangkan sesuai dengan yang tertulis dalam kemudian 2 ayat 8. Ketika para gumbang itu menjadi termana, mereka dikunjungi seorang malaikat untuk menyatakan pesan surgami pada mereka. Kata malaikat kepada mereka, jangan takut. Sudah sesungguhnya aku memberitahu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Yang itu Mesias Tuhan dikandang. Itulah tanda yang aduk. Kamu akan berjumpa seorang bayi Di betul dan terbalik Dalam Allah Selanjutnya Tuhan Yesus datang Dalam dunia ini sebagai Juru selamat bagi Umat manusia Ada apa dengan manusia Ada apa dengan manusia Sehingga manusia harus Terkenal dunia sebagai Islam Alkitab katakan Semua orang Semua orang telah membawa dosa Dan telah kehilangan kemudian Upah dosa adalah Mal Mati tempatnya Di neraka Tuhan Yesus datang Dalam dunia untuk menyelamatkan Manusia dari hukuman Kekal itu Yurus tiga yang nampak Dikata kan begitu besar Kasih Allah dan dunia ini Sehingga yang telah mengalami Anaknya yang tunggal Sudah setiap orang yang percaya Kepala yang tidak binasa Melainkan beroleh hidup dan kekal Sedangkan Kita beruntung Kita adalah orang yang maling beruntung Dari segala manusia Sedangkan kita adalah orang-orang yang percaya Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Maka bersama dengan malaikat itu Sejuga besar pada tentulah surga Yang memuji Allah Kalian Kemuliaan bagi Allah Di tempat yang mahat ini Dan dari syakri bumi Jatuh manusia yang berkenaan Kemuliaan bagi Allah Di tempat yang mahat ini Kemuliaan bagi Allah Di tempat yang mahat ini Di tempat yang mahat ini Terima kasih Namu orang yang bagi Allah Kau mahat ini Di tempat yang mahat ini Di tempat yang mahat ini Kau masih akan biarki saya tidak mengganggu saya jadi ini saya nyanyi saya tidak dengar suara saya dan suaranya ini masih cepat diatur lagi ayo coba lagi kemuliaan kelihatan di tempat yang mati kamu secara ibu biarkan semua umat manusia yang berjalan padanya di antara semua umat manusia yang berjalan padanya jadi melalui kisah dari bukas 2 ayat 8-14 Tuhan mengingatkan kita pada hari-hari natal ini untuk melakukan hal-hal sebagai itu yang pertama menghormati hadiah Allah jadi di luka semua ayat 9 berkata ayo kita baca sama-sama 1 2 3 3 4 4 4 5 8 8 9 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12 12 13 Tidak bisa melalaskan hadiranku Itu merupakan satu Beban yang sangat berat buat saya Di setiap saat Saya harus bisa melalaskan hadiranku Dan itu saya jatuh Saya jatuh, saya selalu koreksi diri Kalau sedang mulai tidak bisa melalaskan hadiranku Saya tanya teman Kenapa ya teman Kenapa ya teman Saya selalu ingin Ku ingin tetap disini Menikmati Baikmu Ku ingin Tetap disini Dan menang Hingga wajamu Sebenarnya Diharapmu Ada sukacita Berlimpah-limpah Kalau kita cuma ada di dalam hadiranku Tuhan Ada sukacita Berlimpah-limpah Sukacita yang bisa percaya Banyak yang perlu Dari antara kita Sukacita yang berlimpah-limpah Berlimpah-limpah Di hadapan Ada sukacita Belimpah-limpah Terima kasih 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 Lukas 2 ayat 10, 11, 1, 2, 3 Kata mereka itu, kalau mereka Jangan takut, seolah-olah sesungguhnya Aku memberikan kepada mereka kesukaan salah Untuk seluruh bahasa Hari ini adalah kehidupan ini Juru selamat Yaitu Mesias Tuhan di kota daun Saudara-saudara, peralian Natal Hari-hari ini Tuhan mengingatkan Bahwa kita harus memberitarkan kabar baik Kita harus menginci Saudara, saya mau ingatkan sekali lagi kepada kita semua Bahwa tugas utama kita sebagai orang percaya Adalah untuk menyelesaikan amalan agung Menjadikan semua itu bangsa murid Tuhan Yesus Matius 28 dan 29 dan 29 Dan itu bergini Jadi, kesukaan saya kemuridku Maksud mereka dari rumah Bapak alat dan bergurus Dan ajak mereka melakukan segala sesuatu Seperti yang telah kumulitakan kepadamu Dan ketahui lah Aku menyertai kamu 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 hanya ada murid yang bisa memulihkan karena itu kita semua harus jadi murid Tuhan Yesus ada berbicara yang berbicara, Tuhan sudah jadi murid Tuhan ada berbicara yang berbicara siapa murid Tuhan Yesus? saat Tuhan semua yang mengatakan bahwa Tuhan sudah berkata bahwa ia ada di dalam diri ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup berikut Tuhan Yesus dan mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup saya mau banyak lagi berbicara, ada berbicara yang berbicara memang kita yang harus diselesaikan, harus di bagian masyarakat juga adalah saya, saya yang berbicara yang ketiga dikatakan kita baca kita baca yuk kita baca yuk kita baca dan Tuhan ingatkan agar kita memuliakan Yesus dalam hidup kita ini setelah, lagi Yesus Yesus yang lahir dibungkus dengan lampin dan gelbal yang dalam palungan itu adalah Allah itu sendiri Allah yang menjelma menjadi manusia mereka tahu sehingga mereka membudakan Yesus di tempat yang mati mereka menyatakan dan kekuji dan hari-hari ini Tuhan ingatkan kepada kita agar kita dan setiap tindakan kita apapun keputusan yang kita ambil itu harus diperhatikan bahwa semua untuk kemuliaan Tuhan apapun kita harus kita harus apapun yang kita bekerja baik pelayanan semua jadi kita dalam pelayanan itu juga harus banyak introspeksi saya banyak melihat hari-hari ini hal melayani Tuhan saya tidak yakin untuk kemuliaan Tuhan banyak untuk kemuliaannya sendiri alas saja kok wah tapi ini jadi caranya kita yang punya dan roh kudus ini juga kita terlalu baik-baik hari-hari ini apapun yang kita lakukan apapun yang kita putuskan semua itu harus mengacu itu untuk kemuliaan Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan dan yang keempat kita diminta untuk membawa damai bagi dunia ini lukas 2 ayat 15 bagian itu dan damai sejahtera di bumi setelah dengan melihat keadaan dunia hari-hari ini rasanya damai sejahtera di bumi itu sesuatu yang langka dunia makin jahat bermacam-macam kejahat terjadi di dunia ini sepertinya damai sejahtera di bumi sangatlah tapi saya mau ingatkan baik-baik semua kita istingatakan Tuhan Yesus sebagai naja damai dia lahir ke dalam dunia ini untuk memberikan perharapan bahwa masih ada damai sejahtera di bumi itu itu karena kalau kita kita juga harus membawa damai dimana pun kita berada supaya dunia dapat melihat pengharapan itu kalau kita baik membawa damai orang akan melihat dan mereka akan mempercaya kepada Tuhan Yesus karena melihat kita ini penting ini penting banyak orang mengabaikan tentang hal ini banyak orang kadang-kadang ini saya dicatakan pelayan-pelayan wah kehebatan berkorban tapi lupa kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dihormatkan itu yang harus kita lakukan kemudian yang kelima menjadi orang yang berkenan kepada menjadi orang yang berkenan kepada kita baca 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 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 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 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 16 16 16 16 16 16 17 17 15 15 16 18 17 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 22 25 22 23 25 23 24 24 25 Yang ku kuji Kau lah Allah Yang ku sembah Kemuliaan bagi Di tempat makhluk Kemuliaan bagi Di tempat makhluk 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 Tadi Umar Parang dari Tim Pilihira tentang sembahnya, nomor ini adalah satu pesan yang sangat kuat saya, apalagi pada saat kita merayakan data. Ini sesuatu yang luar biasa, karena untuk memberikan pengertian di bawah saya tentang arti sembahnya dengan cara perbanan yang menurut saya unik. Jadi sembahnya itu berasal dari kata sembah dari dia. Ibu berasal dari kata sancang-kata bahasa tadi yang mahasiti, yang maha kuasa. Untuk kita sebagai orang yang percaya, dia itu adalah Allah yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kata sembah, itu ada dua macam arti. Yang pertama adalah arti sipit, adalah masuk dan merasakan hadirannya dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kemudian sembah dalam arti luas adalah taat kepada perintahnya. Kata lain, saudara, hari-hari ini Tuhan ingatkan kita sekali, banyak sembahyang. Banyak sembahyang, artinya banyak masuk dalam hadirannya Tuhan, merasakan hadirannya Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan yang paling penting, taat kepada perintahnya. Saudara, Tuhan, Tuhan-tuhan tahun 2023, kemudian dari alat berdari sejati-sejati di bumi. Ini adalah pujian bahwa kontrasurga meresponi pemberitaan malaikat tentang lahir Juhu selamat Yesus Tuhan Dengan kata lain Bahwa kontrasurga ini melakukan sembahyang Selanjutnya memang bahwa yang di Padang Efra Tuhan juga meresponi pemberitaan malaikat Dengan pergi menjumpai dari Yesus Setelah mereka melihat Yesus kembali dan gembala-gembala ini Sampai menguji dari penggunaan Pala gembala ini juga melakukan sembahyang Kisah Tuhan tidak dapat dilepaskan dari kisah Allah Majus Yang dituntun bintang ilahi berdatang keberadaan Melihat Yesus sujud menembahnya dan mempersembahkan persunggahan kepadanya Yaitu emas teriap atau bumpah dan buruk Apa yang dilakukan oleh Majus ini adalah sembahyang Amin 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 untuk Indonesia Hai Hai yang membuat kacauan yang membuat keus aku perintahkan dalam Yesus dia telah kita lakukan terutama memasuki kuasa sebagai saat kita lakukan sungguh-sungguh ini saya percaya tidak tentu banyak-banyak semuanya banyak-banyak semuanya pada tahun 23 Oktober yang lalu di SICC tahun itu ada perlayaan 40 tahun Asian Evangelical Clients Pada kesempatan ini pada waktu itu saya berbicara-bicara dan juga mereka percaya bahwa guru penyelesaian awal agung tahun 2032 acara ini temanya yang luar biasa jadi dikatakan jalan itu belum pernah kamu lalui dari Yahudi Yahudi dari Yusuf 3-4 saudara kita tahu ini adalah bagian daripada kisah pada waktu Yusuf memimpin orang Israel itu masuk tanah berjanjian pada waktu itu Yusuf berkata kamu belum pernah melalui jalan di sebelumnya ini karena itu ikuti kimpulan Tuhan ikuti ikuti kimpulan Tuhan tetapi jarak yang dengan tabu terlalu jauh juga jangan terlalu dekat kalau terlalu jauh wah tabutnya sederhana kemarin ya tetapi juga kamu terlalu dekat itu tidak boleh karena tidak menghormati tabu karena pada waktu itu orang yang boleh mendekat itu hanya orang-orang lagi saja orang begini orang yang memutuskan diri itu tidak boleh mendekat jadi saudara pada waktu itu jangka lebih dari 2000 jangka kurang dari 2018 2018 sekitar kira-kira 914 meter nah saudara 914 meter 1 kilo dong 1 kilo lebih jadi pada waktu itu itu Tuhan memberi pengertian juga selain daripada tadi mengenai setelah menjalankan yang paling berdekat ini dari penghormati 7 ayat 16 dan 17 kita bisa usahkan yuk kita baca 1,2,3 hot jangan 作 j di sini tidak ada yang investigation agar kita tidak terlalu dekat Dan tidak terlalu jauh Dari tanggung Allah Karena akibatnya fatal Terlalu jauh disini Itu terlalu salah Penilaku yang terlalu berhikmat Dan ini harus dihubungkan Dengan amsal tiga yang tujuh yang berkata Janganlah kau menganggap diri sendiri bijak Takutlah akan Tuhan Dan jauhilah kejahatan Sedangkan yang terlalu jauh Bisa berarti Terlalu fasik Dan bersikap buruk Saudara Mari sekali lagi Tuhan ingatkan kepada kita semua Kita tidak punya tolalu jauh Atau tolalu betul Tadi sudah dikatakan Sekarang Tanya oleh mana Karena jika tujuh Jalatnya tujuh pas Tidak terlalu jauh Tidak terlalu jauh Tidak terlalu jauh Tau dia dari mana Jadi Yusuf Sebelum mereka berangkat Mereka tujuh berpesan Kuduskan dirimu Kuduskan dirimu Sebenarnya orang yang betul-betul menjaga hidupnya facets Tidak terlalu jauh Tidak merinding Tidak terlalu deket Dan känny Mereka tujuh Tidak terlalu jauh Tidak terlalu jauh Mari kita banyak sembahyang. Jika ingat, pada waktu orang majus itu datang menyembah Tuhan Yesus, artinya dia sembahyang. Dia ditutup juga oleh Tuhan. Tidak boleh melalui jalan yang biasanya. Karena ditutup melalui jalan maya. Dia bikin juga hari-hari ini. Kita itu harus banyak sembahyang. Banyak sembahyang. Sebab jalan yang ada di depan kita. Kita tidak tahu. Mungkin puasa sama ada belum. Tidak boleh tahu. Karena itu kita sungguh-sungguh. Banyak sembahyang. Banyak masuk dalam hakiran Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan. Dan yang paling penting. Taat kepada perintahnya. Dan Tuhan berkata kepada kita semua. Ayo. Kuduskan dirimu. Hormati kekudusan Tuhan. Kuduskan dirimu. Hormati kekudusan Tuhan. Yang mengatakan lain. Amin. Amin. Hormati kekudusan Tuhan. Hormati kekudusan Tuhan. Amin. 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 Salaam se sparang contohu. Sur. Bukuskan dirimu. Suasakan dirimu. Jadi untuk asyafat saya sekitar tiga tahun ini, mungkin saya lihat dia menggantikan Jacob Kuhn. Jacob Kuhn sudah tidak memberikan numpuatan lagi ke saya, tapi dia mampu. Jadi dia kenal saya, tidak tahu saya, lalu bila cari. Nah saudara, ini dia pada waktu Ros Hasan. Ros Hasan itu tanggal 15 September yang lalu. Dia itu mendapatkan satu lubuan, pesan yang disuruh sampai itu percaya. Nah pesan ini namun secara umum. Yang saya tulis di sini itu secara umum. Tetapi ada pesan tiba di website. Dan ada hal-hal yang saya tidak boleh tuliskan di sini. Karena tetapi benar. Jadi uniknya kalau saya mencintai dulu. Dia benar dapat ini kira-kira sudah bulan tanggal. Kalau September. Sekarang ini sudah Desember atau dua bulan. Ini Yesudis. Mungkin baru selesai. Akhir September selesai. Sudah bulan. Itu mesinnya yang jinginkan saya. Ternyata dia jadi manusia. Jadi saya. Jadi saya menurut saya. Menurut saya. Jadi saya menurut saya. Di mana sebagian daripada ini. Itu sudah terjadi. Jadi kalau saya baca waktu. Waktu dia kan. Mesti yang saya itu. Mungkin saya tidak tahu. Tapi yang luar biasa. Itu sudah terjadi. Terjadi. Baru saya terima pesannya itu. Tapi saya mau menomong apa ya. Tapi saya akan membuka kode saudara sekarang. Apa yang menjadi pesan. Tiga tangan. Tahun ini. Jadi akhir September 2003. Sampai di tahun 2002. Ini tahun. Ini tahun. Ini tahun 58-49. Tahun. Tahun. Tahun ini. Tahun ini adalah tahun tiba-tiba. Saat itu. Jadi. Pemisat api. Atau kemurnian gerejanya. Akan kumun. Dan tubuhnya kemurnian Tuhan. Akan datang secara tiba-tiba. Kalau saudara-saudara ini. Benar benar. Tengah uang-uang. Ini benar. Gerejanya ini. Harus diutipa. Baru. Kemudian Tuhan kecudul. dan terjadinya tiba-tiba jadi semua tiga tiba-tiba saya kakak jadi ini loh kemudian yang tiga penumpah yang jiwa akan datang secara cepat jadi ini tiba-tiba mereka berbocong-bocong mereka datang dari berbagai masyarakat orang tua dan anak-anak orang muda dan berjudari berbagi ada dan ini tiba-tiba yang terlupa karena anak muda yang disahat lapar dan memudahkan untuk Tuhan tapi mereka perlu diratih untuk penyembahan mungkin yang terlupa diratih itu sembahnya mereka itu yang tanda dan mujizat yang dinyatakan di Jepang mata mereka yang terlupa yang terlupa yang terlupa ini tiba-tiba dan kemudian yang terlupa ini talp pintu terbuka dan kalau pintu ini akan ditemukan tujuan apabila seperti ilang terlupa terlupa kemudian ini tahun ini adalah tahun di mana dunia akan benar-benar murah melihat dan memiliki perpertahankan tentang kemuliaan Tuhan yang akan melikumi bumi seperti air menutupi dasar dan tinggalah kemuliaan Tuhan diukur tangan batu keren kata kosta akan dinyatakan seperti belum pernah dilihat atau disaksikan sebelumnya karena itu akan terjadi di rumah-rumah di rumah-rumah memperlalu yalah penyembahan melalui sumbayang sehingga kesembuhan mujizat-mujizat dan pencurah tebus yang akan menarik jutaan oleh gedara kerajaan akan menjadi dan penyembahan dan penyembahan kenapa kita harus setengah ini terus itu lagi asburit itu ini terus itu dikenjaman itu kecepatnya caranya itu begini Jadi bukanlah tidak menarik orang-orang sebaik-baik sendiri. Seperti ini aja, sebaik-sebaik, sebaik. Kemudian terus. Ini aja yang kurang-kurang. Tadi sudah benda besar juga. Baru-baru. Tidak opah-opah sana. Oh iya. Izan dikata-kata, sama seperti para penyembah. Selalu dipanggil untuk pemimpin jalan dalam batang pura. Para penyembah ini seperti ini. Demikian juga. Pura para penyembah akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Amin. Amin. Siapa penyembah? Amin. Amin. Tidak. Tidak. Amin. 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 terhadap suara Tuhan seperti pada zaman Nuh, di Imbula akan terjadi merusak keadaan anak-anak usia Nuh, berjalan bersama Allah maka kita juga akan melakukan waktu ini ketahatan terhadap suara Tuhan apa itu? semayang 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 maaf kemudian 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 alam kuasa di pujian dan hormat selamanya kemudian kemudian kuasa di pujian dan hormat selamanya kemudian 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 kemudian